Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif belura Nah pemirsa pada kesempatan yang berbahagia ini Kali ini adalah malam minggu Malam minggu malam yang panjang Kita akan mereview Kita akan meliput tentang situasi Di kawasan dalam kota belura Sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya Buat pemirsa yang sudah selalu mensupport Dengan like, komen, share dan juga subscribe Channel youtube sahabat al-arif belura Sehingga channel ini bisa terus berkembang Memberikan informasi, referensi Dan juga untuk nostalgia, kenangan Bagi sahabat al-arif mungkin yang berada di perantauan Serta untuk yang dari daerah luar belura Mungkin dengan melihat video ini Bisa mengetahui sedikit tentang selok belok kabupaten belura Pemirsa kita ini berada di kawasan Tugu Pancasila Yang kita lihat ini di depan ini adalah kawasan Tugu Pancasila Ini adalah salah satu titik atau pusat kota kabupaten belura ya Tugu ikonik, tugu legendaris yang ada di belura Ini perempatan di depan ini ya Jika kita lurus ke arah sana Itu tembus ke alun-alun kabupaten belura Yaitu kawasan jalan pemuda Jika kita belok ke arah kiri Nah ini Itu merupakan jalan menuju ke SMP2 Atau jalur ring road Terus kita geser sedikit kamera ke arah kanan Itu ada Geraha Petani Itu jika belok ke arah kanan sana Itu tembus ke kabupaten Rembang Itu adalah jalan Ayani Dari sana bisa tembus ke arah Pantura Terus ini ya Yang di belakang Kita geser kamera ke arah kanan Itu di depan ada Taman Mustika Terus kemudian jika lurus ke arah kamera ke depan sana Itu merupakan jalan menuju ke arah Cepu Di depan itu ada mal luas Dan ini di sebelah kanan kantor polisi Satuan Reserse Narkoba Pores Blura Pada malam minggu hari ini Terpantau situasi ramai ya Banyak masyarakat yang sudah mulai beraktifitas Karena ini adalah salah satu titik Ataupun pusat Dari kabupaten Blura Dari sini nanti kita akan Bergeser ke alun-alun ya Bagaimana situasi di alun-alun Malam minggu ini kita ajak pemirsa Untuk jalan-jalan menikmati suasana Malam minggu di Kota Blura Oke simak terus keseruannya Nah ini harus selalu lintas mulai padat Terpantau baik dari arah timur Arah utara Dan arah barat Banyak kendaraan yang berlalu lalang Sementara yang dari arah selatan sedikit sepi Mari kita bergeser ke alun-alun Bluranya Kita meluncur di kawasan Jalan Pemuda Salah satu jalan protokol ya Disini banyak bangunan perkantoran Tempat ibadah Dan juga Pertokuan dari warga Malam minggu ini rame Di depan itu simpang pad Gerojogan Arus lalu lintas juga rame Ini nampak disini Di lampu merah Gerojogan Malam minggu ini rame Lumayan padat sedulur Situasi malam minggu di Kabupaten Blura Masuk kawasan alun-alun ya Bisa kita lihat Itu di depan adalah kawasan alun-alun Blura Ini simpang 4 kantor pos Perempatan itu Jika belok ke arah kiri Itu menuju ke kawasan toko sedar Jika belok ke arah kanan Itu menuju SMA Negeri 1 Blura Jika lurus ke arah alun-alun Blura Sedulur kita akan memantau situasi di kawasan alun-alun Blura Jadi sekarang disini ada lampu hiasnya loh Coba lihat tulisan alun-alun Bluranya Itu bisa berubah warna-warninya Nah amati sejenak ya Amati sejenak Mungkin bagi sedulur yang di perantauan Sudah lama belum pulang Akan pangkleng dengan alun-alun Blura Ini sebelah kiri Ini adalah kantor BRI Kantor BRI Terus di depannya kantor BRI Itu ada MD Mall MD Mall Ini adalah simpang 4 kantor pos yang tadi Terpantau rame ya Malam ini rame Nah ini kita bergeser ke arah Yang alun-alun Tak kasih lihat Biar pemirsa bisa menonton situasi alun-alun Blura Pada saat malam minggu Pada hari biasanya sepi ya Tidak begitu rame Tapi saat malam minggu ini Warga pada menikmati suasana malam Ada yang ngomong keluarga Ada yang pacaran Ada yang sekedar refreshing untuk muter-muter Atau jalan-jalan Pokoknya lengkap sekali Infonya juga pada malam ini Akan ada Grand Final Duta Wisata Kangang dan Mbak Yu Kabupaten Blura Tahun 2022 Di Stadium Budaya Tentor Nadi Kabupaten Blura Nanti jika longgar kita akan mengecek ke sana Nah pemirsa demikian ya Sedikit tadi kisah Tentang malam minggu di Kabupaten Blura Semoga videonya bisa bermanfaat Bisa memberikan informasi bagi sedulur dimanapun berada Tetap semangat Salam sehat seger waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!